Pemirsa Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid Hattaugus Jazil menyambut baik keputusan DPP Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024. Hanya saja, Gus Jazil mengingatkan agar bakal cawagup pendamping Anies Baswedan harus dibahas bersama Partai Koalisi. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyambut baik keputusan DPP Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta 2024. Sebelumnya, Gus Jazil juga telah menegaskan jika keputusan DPP Pusat sama dengan DPP PKB sehingga tinggal menunggu rekomendasi resmi terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja, Gus Jazil mengingatkan agar bakal cawagup pendamping Anies Baswedan harus dibahas bersama Partai Koalisi. Ya tentu PKB senang sekali, karena pertambahlah partai yang mendukung Pak Anies. PKB kan partai pertama yang sudah ngusung Pak Anies. Kita tinggal mengumumkan saja kan, diketik nanti secara resmi, waktunya masih panjang. Yang jelas, masyarakat DKI penting tahu, aspirasi untuk mendukung Pak Anies sudah disampaikan oleh DPW PKB DKI dari awal, dua bulan apa ini. Harapan sekarang, partai-partai yang mendukung Pak Anies saatnya untuk duduk bersama. Anies Baswedan telah memenuhi syarat untuk memaju sebagai calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Karena Anies sudah mengantongi bekal dukungan yang cukup dari PKS dan Nasdem sebagai syarat pencalonan maju Pilgub melalui dukungan partai politik atau gabungan parpol. Di mana diketahui bahwa untuk Pilkada Jakarta, syarat pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik adalah memiliki setidaknya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemilu 2019, jumlah kursi yang dimiliki oleh PKS sebanyak 16 kursi, sementara Nasdem memiliki 7 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan 23 kursi, dukungan dari PKS dan Nasdem sudah cukup untuk memenuhi syarat pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Muhammad Rituan, Jurnalis NTV melaporkan.